Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini melaksanakan kunjungan kedua sekolah di Kabupaten Bantul untuk memantau pelaksanaan penerima peserta didik baru atau PPDB yakni di SMP Negeri Satu Bantul dan SMA Negeri Satu Bantul Tak hanya di Yogyakarta, pantauan pelaksanaan PPDB juga dilakukan di 34 provinsi di Indonesia Dari pantauan tersebut, Ombudsman DIY menyampaikan terkait kendala atau permasalahan yang ditemukan selama proses PPDB Tak hanya masalah yang ditemui, namun juga terdapat berbagai inovasi yang dilakukan di berbagai daerah Seperti yang dilakukan oleh Pemda DIY yakni adanya asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD yang tidak jauh dari sistem NEM Namun inovasi tersebut perlu dilakukan pengkajian apakah akan tetap diperlukan atau hanya sebatas seleksi Tadi kami mengunjungi kedua sekolah, yaitu yang di SMA Satu Bantul dan SMP Satu Bantul Selama jelas setelah PPDB sudah berjalan prosesnya dan sudah menjelang pengumuman Sekarang, disitu kami bertemu dengan panikiannya di SMA Satu Bantul Kami bertemu dengan kepala pendidiknya dan kepegang melewakan kepala sekolahnya Dia menjelaskan tersebut, mulai dari awal hingga akhir Memang ada hal yang saya baru tahu disini adalah adanya ASPD Ternyata itu khas banget di Yogyakarta Karena ternyata kenapa harus ada ini ya saya tidak tahu Tapi agak lucu juga kalian melihat bahwa ASPD ini kayak asesmen pendidikan ini Kembali lagi seperti ujian-jian negara gitu ya Kayak agama dulu nem gitu ya Dengan adanya pemantauan proses PPDB di Yogyakarta dengan sistem ASPD ini Kedepat, Ombudsman RIDI akan menindaklanjuti permasalahan dan kendala yang ditemui Dengan Distrik Pora dan Kemendikbud Ristek RI Dari Yogyakarta, Aurora Rahma, Adit TV Dari Yogyakarta, Aurora Rahma Dari Yogyakarta, Aurora Rahma, Matthew